Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Pasal yang ketiga, ayat yang kedua belas, sampai dengan ayat yang ke sembilan belas. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang kedua belas, sampai dengan ayat yang ke sembilan belas. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan menengguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Renungan hari ini berjudul Memperbaiki Go-Kart ditulis oleh Sheridan Fauci. Garasi rumah masa kecil saya menyimpan banyak kenangan. Biasanya pada Sabtu pagi ayah saya mengeluarkan mobil dari garasi sehingga kami mempunyai ruang untuk mengerjakan proyek favorit saya, yaitu memperbaiki mobil go-kart kami yang rusak. Di lantai garasi kami memberi go-kart itu roda baru, memasang kaca depan plastik yang sporty, dan dengan ayah saya di jalan mengawasi lalu lintas, saya akan membawanya ngebut di depan rumah dengan penuh semangat. Mengingat kembali masa-masa itu, saya pikir apa yang kami lakukan di garasi itu lebih daripada sekedar memperbaiki go-kart. Di sana seorang anak laki-laki sedang dibentuk oleh ayahnya, dan dalam prosesnya saya melihat sekilas sosok Allah sebagai bapak. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sendiri kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ke-28. Pola asu anak yang kita lakukan juga berasal dari Allah. Karena dialah bapak yang daripadanya, semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Seperti halnya orang tua mengikuti kesanggupan Allah dalam memberikan kehidupan dengan melahirkan anak-anak ke dunia, dan dengan mengasuh serta melindungi anak-anak, mereka menunjukkan kualitas yang tidak bersumber dari diri mereka sendiri, melainkan dari Allah Bapak. Allah adalah teladan yang mendasari semua pola asuh manusia di bumi. Ayah saya tidak sempurna, seperti setiap ayah dan ibu di dunia ini. Pola asuh yang diterapkan ayah saya terkadang gagal meniru cara Bapak di sorga. Namun ketika beliau berupaya sungguh-sungguh mengikuti Allah, saya mengalami sekilas pengasuhan dan perlindungan Allah sendiri. Seperti ketika kami memperbaiki gokart di lantai garasi rumah kami. Sahabat Tadibi bagaimana Anda dapat melihat bahwa pola asuh yang baik dapat mencerminkan sifat Allah? Lalu bagaimana Anda dapat mencerminkan pengasuhan dan perlindungan Allah kepada orang lain hari ini? Mari kita berdoa. Allah Bapak tolonglah aku untuk mengasuh dan melindungi anak-anak kami dan juga sesama kami hari ini. Dengan menunjukkan sifat-sifatmu yang indah kepada mereka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.